Salat Jumat Berjamaah Masjid petugas kesehatan dan kepolisian memeriksa satu persatu jamaah dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh. Antrian panjang jamaah sempat terjadi ketika akan memasuki Masjid Agung Kota Sukabumi sebelum waktu sholat Jumat. Seluruh jamaah wajib diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke dalam masjid agar mencegah penularan virus COVID-19 di Kota Sukabumi. Sebelumnya Masjid Agung Kota Sukabumi pun telah disemprot disinfektan untuk mensterilkan masjid. Humas Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengatakan bagi jamaah yang memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat dan sedang dalam kondisi batuk serta flu, disarankan agar sholat di selasar dan halaman masjid atau sholat di rumah saja. Protokol kesehatan maksimum tersebut diterapkan agar mencegah peredaran virus COVID-19 di Kota Sukabumi. Baik, sebenarnya kita melakukan pencegahan penularan disini, disini kita melakukan pengecangan kesehatan, disini ada perkumpul begitu banyak jamaah, memang akan melakukan pengecangan untuk kumpul orang, sehingga kita lakukan protokol kesehatan, Kita anakan bagi yang sakit untuk sholat jumatnya terpisah dengan yang sehat. Berdasarkan pantauan, berbagai masjid di kota Sukabumi masih melaksanakan sholat jumat berjamaah. Setiap masjid yang melaksanakan sholat jumat wajib menerapkan standar kesehatan maksimum dengan cara pengecekan suhu tubuh sebelum masuk.